Selain Golkar kan yang mau dicaplok, partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan? Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun itu sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua dibawa Pak Jokowi. Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan? Jangan kaget ya, kalau ke depan itu Wakil Presiden Prabowo bukan Gibran Raka Bumi Raka tapi Puan Maharani. Jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Ketika seorang Profesor Mahfud MD setiap hari saat ini di berbagai podcast media sosial, utamanya di media Youtube, ya kan? Setiap hari ketika podcast gitu kan yang dikritisi adalah Presiden Jokowi yang 32 hari lagi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun teman-teman semuanya, ketika semuanya sudah bicara soal cinta ya, masyarakat yang cinta kepada Jokowi, maka bagaimanapun Mahfud MD mengungkap sebuah kebenaran bahkan berdasarkan fakta dan jangankan begitu sampai walaupun hasil penelitian gitu kan, maka unsur cinta dalam hati sebagian masyarakat yang sudah kadung dalam kepada Presiden Jokowi ini akan sulit untuk kemudian dihapus, ya. Jangankan oleh Mahfud MD, oleh sesama mereka yang sudah satu kolam gitu kan, satu kolam renang barang rezim 2019 hingga 2024 ini, maka rasa-rasanya sangat sulit ya untuk Mahfud MD kemudian bisa menggeser perhatian publik yang masih sayang barangkali kepada Presiden Jokowi untuk kemudian segera pindah hati kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena memang dulu tuh rival gitu kan, 2014-2019 Prabowo bersama Jokowi ini rivalitasnya tuh sangat kental. Meskipun pada akhirnya 2024 ini gitu kan, Jokowi pasang badan dengan kalimat cawe-cawenya untuk kemenangan salah satu paslon di Pilpres 2024 ini. Nah, teman-teman semuanya, selain gonjang-ganjing soal fakta yang diungkap ke publik oleh Mahfud MD, kemudian juga Adi Prayetno gitu kan, kemudian yang jauh lebih sadis, lebih kritis gitu kan, seperti misalnya Bang Roki Gerung gitu, dengan narasinya yang mengedepankan akal sehat, ya kan, demokrasi sehat, dan semuanya serba sehat, sementara pihak Jokowi, Istana, Rezim, dan kebumimpinan beliau gitu kan, yang selalu sakit di mata Roki Gerung, bagaimanakah? Kalau kemudian hari ini juga sedang diobok-obok soal Gifbran, Raka Buming Raka, wakil Presiden terpilih dari Bapak Prabowo Subianto, yang sebentar lagi akan, ya katakan, 32 hari lagi bakalan dilantik sebagai wakil Presiden. Nah, ada kemungkinan kalau kata Refli Harun gitu kan, Gifbran ini tidak dilantik pada 20 Oktober mendatang. Kenapa? Kalau kemudian akun Fufufafa ini benar-benar milik Gifbran Raka Buming Raka. Nah, kalau misalnya dipolitisir, ya, dipoles oleh teman-teman buzzer-bazer yang belum kehabisan dana dari rezim atau penguasa yang mendukung, yang punya akun misalnya, maka bagaimana mungkin Gifbran Raka Buming Raka bisa dilengsarkan dari jebatannya sebagai wakil Presiden 2024-2029. Lalu kemudian hari ini juga viral, teman-teman, Kaisang Keceplosan, dia di salah satu podcast, ya kan, Keceplosan akan ada kalimat begini, kalimatnya tuh kurang lebih begini, Jangan-jangan kamu mendorong Gifbran untuk mengkudeta Bapak Prabowo Subianto di tahun 2029. Nah, ini benar-benar luar biasa hari ini dan segera payang di berbagai platform media sosial, teman-teman, semuanya. Mulai muncul. Hmm? Apa? Apa? Kupupapa? Kupupapa? Apa? Apa itu kupupapa? Saya nggak ngerti, kupupapa, kupupi, kupi, kipi. Apa? Tanyakan ke sana. Kalau papanya kupup, saya tahu, itu tetangga saya. Tanyakan ke sana. Jangan tanya saya. Saya terus terang bunga, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya Wakil Ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini, mohon maaf ini semua yang sekarang mengkritikkan Jokowi itu. Tidak ada yang menyalahkan kampus. Tidak ada yang menyalahkan guru besar. Tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstrimitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya bodhisadakan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa semuanya bermain? Ketua-ketua umum partai yang mempengaruhi lembaga negara. Yang mempengaruhi kampus. Yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini. Oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal. Kita permisif. Ya kan? Dengan persekusi. Loh itu karya bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat lo kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal. Ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsilasi memperbaikinya ke depan. Kan begitu ceritanya. Apakah menurutnya terlibatnya anak mantu Presiden Jokowi ini memang suatu kecelakaan yang gak boleh lagi terjadi? Atau memang itu proses yang alami saja? Saya kalau bertanya balik siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Enggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemalahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya coba kita duduk agak clear. Pak Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya enggak, Pak? Ya, sampai tahun. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah ta'ala melebihi seorang ulama. Balin itu kan mengatasnamakan istana. Enggak apa itu? Siapa itu? Enggak setuju. KWK itu dikembalikan. Rami itu. Kan masih ada di... Iya, saya mendengarkan itu. Enggak. Enggak usah itu. Ini apa? Siapa yang wakili rakyat? Macem-macem gitu. Katanya mewakili istana. Meskipun selama lima tahun saya di istana, setidak pernah Pak Nga Balin ini melihat, bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya, iya, iya. Se pengetahuan saya. Sehingga saya, Pak Nga Balin, kok sering atas namakan istana, Pak Presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Iya, iya. Kadang-kadang dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinit. Padahal dia enggak pernah itu ada di istana. Iya, iya. Saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan masih menteri, tau. Tapi Pak Nga Balin selalu mengatas namakan presiden. Gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Nga Balin selalu diundang? Alimedia juga yang sana sih disebut. Ini orang istana, ini orang istana. Enggak ada, dia enggak pernah ada di istana. Iya, iya. Jangan-jangan dia yang ngaku, Pak. Saya orang istana. Enggak tahu saya. Kenapa Pak Nga Balin ini selalu bilang orang? Disebut oleh media orang istana orang? Iya. Enggak pernah. Saya kan sangat sering di istana. Iya, iya. Di luar pun tidak. Di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Nga Balin itu ikut di belakangnya. Diusir. Iya, iya, iya. Ditutup pintunya. Enggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya? Pak Nga Balin ini. Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu. Iya, iya. Malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya enggak ada dia. Enggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih iya. Iya, iya. Mungkin ya. Mungkin, mungkin ya, mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga enggak ada. Terima kasih. 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 kemudian disitu ya saya bukannya membela mereka disini ya tapi saya nggak suka orang-orang munafik orang-orang yang apa namanya maling teriak-maling seperti lu disitu ya jadi insaf dulu mendingan Mahfud ya lu nggak cocok nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini Merti nggak ya Oke terima kasih masyarakat jangan sampai terasut sama Mahfud MD ya kata-kata dia podcast-podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih teman-teman ya saya kasih tahu Mahfud itu jauh dari kata bersih ya saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima swab saya nggak yakin disitu ya saya juga nggak yakin dia nggak dia bukan nggak terima gratifikasi private jet itu ada buktinya ada fotonya ada diakui dia datang pergi sama si Anies disitu ya itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya teman-teman ya menerima gratifikasi jet itu ya bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi disitu ya teman-teman ya jadi kita harus cedas teman-teman terima kasih saya masih di Cina saat ini teman-teman masih di rumah sakit tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia terima kasih salam Sampai jumpa di video selanjutnya